Wawon alias Aki mampu menyihir para korbannya melalui suara yang ia ciptakan sendiri. Dengan suara yang jauh berbeda dengan suara aslinya, Wawon mampu membujuk para TKW untuk loncat dari kapal laut. Para TKW tersugesti dengan suara sosok Aki Banyu yang dibuat-buat oleh Wawon. Mereka pun menjemburkan diri, mengorbankan nyawanya dengan sia-sia. Saat menjadi sosok Aki Banyu, Wawon menyebut Aki Banyu berada di dasar laut sehingga korbannya mau mengorbankan nyawa. Saat diperiksa di polda Metro Jaya, Wawon pun menirukan suara Aki Banyu, sosok yang dipercaya oleh para korbannya bisa menggandakan uang. Suara Aki Banyu terdengar seperti suara anak kecil yang jauh berbeda dengan suara Wawon yang asli. Dengan lihainya, ia mampu mengelabui para TKW untuk termakan rayuannya. Para korbannya yang sebagian besar TKW percaya bahwa uang yang berada di dalam amplop bisa bertambah jumlahnya. Padahal itu hanyalah trik Wawon, Duloh, dan Dede yang mengubah isi uang dalam amplop dengan permainan tangan. Kepada para korbannya, mereka bertiga mengaku bisa menggandakan uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Maka dari itu, mata para korbannya yang barangkali takjub melihat uang dalam amplop bertambah, akhirnya ikut bergabung demi mendapatkan uang secara instan. Akhirnya banyak para korban yang rutin mentransfer uang ke Wawon CS dengan harapan kelak bisa diambil berkali-kali lipat. Janji manis yang ditebarkan Wawon CS untuk membujuk orang bisa bergabung dengan bisnisnya ternyata memakan banyak korban. Para korban yang sementara ini berasal dari kalangan TKW terbuai dengan klaim kesaktian Wawon. Padahal itu semua hanya akal-akalan Wawon, Duloh, dan Dede saja. Wawon menjalankan bisnis berkedok investasi bodong ini layaknya seperti bisnis multi-level marketing atau MLM. Model bisnis ini nyatanya masih saja dipakai untuk menarik para korbannya. Model bisnis yang dijalankan Wawon ini juga diunggapkan oleh pihak perwakilan keluarga Siti Fatimah, salah seorang TKW dan korban pembunuhan Wawon. Pihak keluarga Siti Fatimah bernama Dadan mengatakan pihak keluarga Siti baru mengetahui motif penipuan ini dari teman Siti Fatimah sesama tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Hana pertama kali mengenal Siti Fatimah saat sama-sama bekerja di Arab Saudi. Siti Fatimah menawarkan semacam investasi kepada Hana. Investasi itu ternyata diotaki oleh Wawon CS di mana Siti juga menjadi korban nasabah. Hana pun ikut berinvestasi. Lantaran Wawon CS mengiming-imingi Siti dan Hana sebuah rumah dan tanah bila rajin berinvestasi pada mereka. Dari penjelasan Hana kepada pihak keluarga Mendiang Siti, awalnya ia ditawarkan investasi sebesar 38 juta rupiah. Namun Wawon CS terus meminta uang mulai dari 3 juta hingga 5 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!